Di video ini saya akan membahas secara singkat bagaimana sih cara pemilihan kabel yang tepat itu agar kita bisa memudahkan untuk pemasangan di instalasi rumah jadi teman-teman tidak pusing dengan pemilihan kabel yang mana yang akan teman-teman pasang nah disini ada beberapa jenis kabel ya jadi yang ini ada yang 3 kabel, ada yang 2 kabel, atau ada yang kabel tunggal yang masing-masing satu-satu untuk kabelnya biasanya kalau yang 3 ini disebut kabel NYM ya ini juga NYM, ini kabel yang tunggal nah ketiga jenis kabel ini, mana sih yang sering dipakai? nah menurut pengalaman saya, yang paling mudah dipasang itu yaitu kabel yang 3 kabel ini dan yang kabel tunggal jujur saja saya tidak pernah memakai kabel yang 2 kabel ini kenapa? karena lumayan ribet ya jika kita pemasangan di instalasi rumahnya normal sesuai SOP yaitu memakai grounding jadi saya sering memakainya yang 3 kabel dan yang tunggal ini nah yang kabel 3 ini dan yang tunggal ini dipasangnya untuk apa? jadi disini saya contohkan untuk pemasangan yang 3 kabel ini yaitu untuk stop kontak teman-teman jadi jika teman-teman ingin memasang stop kontak sangat mudah jika teman-teman memasang kabel yang 3 buah kabel ini karena di stop kontak itu sudah pasti ada 3 buah kabel ya yaitu fasa, netral, dan grounding jadi disini sudah menyatu menjadi satu jadi enak tinggal kita pasangkan saja langsung disini tidak repot-repot lagi, misah-misah lagi untuk kabelnya dan untuk yang kabel tunggal ini biasanya saya pasangkan di lampu teman-teman di lampu ini sangat gampang sekali jika kita pasangkan yang kabel tunggal contohnya yang kabel 1 yang warna hitam ini ke aklarnya ya dan yang kabel netral ini langsung ke lampunya jadi sangat mudah untuk pemasangan ke lampu kalau untuk yang kabel tunggal itu nah untuk yang kabel ini saya jujur saja tidak pernah pakai ya kenapa? karena kalau mau ke stop kontak nanggung kalau mau ke lampu juga nanggung teman-teman kenapa nanggung? ya karena disini sudah tertera yang hitam dan biru gitu jarang yang hitam dua-duanya karena banyaknya biasanya yang hitam sama biru ini jadi saya jarang menggunakan kabel yang ini tetapi jika teman-teman sering pakai ya silahkan saja ya jangan diperdebatkan disini saya hanya contohkan sesuai pengalaman pribadi saja nah untuk pemasangan kabel ini intinya saya sering menggunakan kabel yang tiga buah kabel yang warna coklat biru dan kuning ini berikut juga yang kabel tunggal yang warna hitam dan biru kalau yang warna kuning jarang saya pakai nah jadi jika teman-teman ingin melakukan pemasangan kabel di instalasi rumah teman-teman jangan sampai lupa juga untuk warna kabelnya nah untuk warna kabel sesuai puil itu yang warna coklat ini ya jika teman-teman memakai yang NYM yang warna coklat ini yang pasanya yang warna biru ini yang netralnya yang warna kuning kehijauan ini yaitu yang untuk groundingnya teman-teman jangan sampai salah ya supaya semua teknisi sama rata seperti ini teman-teman dan ini juga dianjurkan oleh puil oke jadi segitu teman-teman untuk pemilihan kabel yang tepat ya menurut saya pribadi menurut pengalaman jika teman-teman ada pengalaman lain silahkan share saja di komentar jangan diperdebatkan kita saling sharing-sharing saja oke terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya